Pemirsa 150 rumah di desa Sumber Sari, Pronoji, Wolumajang, Jawa Timur rusak di terjang awan panas guguran erupsi Gunung Semeru. Selain rumah rusak, mereka kehilangan harta benda yang tak sempat diselamatkan. Warga meminta agar direlokasi karena rumah mereka sudah tidak layak kuni. Abu vulkanik tebal Gunung Semeru kini menyelimuti rumah dan harta benda milik warga desa Sumber Sari, Pronojiwo, Wolumajang, Jawa Timur. Erupsi Gunung Semeru yang diikuti banjir lahar mengubur ratusan rumah warga di desa itu. Sekitar 150 rumah warga desa tersebut nyaris tertutup lapisan abu vulkanik dan telah ditinggalkan pemiliknya. Si Yati, salah satu pemilik rumah bersama suami dan ketiga anaknya, memilih berlari menyelamatkan diri saat bencana itu datang. Tak ada harta benda miliknya yang dapat dibawa. Tiba-tiba datang dari barat, ya saya lari, nggak bawa apa-apa, nggak ada yang kebawa. Ini rumah ditinggal aja langsung? Iya, iya. Nggak bawa barang apa-apa yang penting selamat, gitu aja. Ibu berapa orang waktu itu? Saya lima. Lima orang? Iya, lima orang. Terus ibu, sekarang ungsih? Unggsih di Sepiturang 2. Lalu sekarang ibu ke rumah ngapain, mau ambil-ambil barang? Iya, mau ambil barang yang kena, kalau nggak kena ya biarin. Si Yati dan warga desa Sumersari khawatir karena di tahun 2021 bencana ini sudah dua kali dialaminya, yaitu pada Januari dan awal Desember ini. Macam ini mas, orupsinya Gunung Semeru ini kalau dulu ya, macam bambu, macam kayu-kayu di belakang, di depan, di samping, utuh. Kalau di sini utuh sawah, utuh, cuma di sana cuma ada di sini. Masih pagi saya pulang ke rumah, bisa masak kopi, bisa masak nasi. Kalau sekarang mas, nggak bisa. Ke rumah mas, ke rumah-rumah. Bersama rumah Si Yati, sekitar 150 rumah warga di desa Sumersari, Pronojiwo, Lumajang, Luluh Lantak, diterjang derasnya lahar Gunung Semeru. Meski tembok rumah masih tampak tegak berdiri, bangunan rumah nyaris terkubur abu vulkanik dan tak layak lagi untuk kembali dihuni. Warga desa Sumersari, Pronojiwo berharap bisa direlokasi ke lokasi yang lebih aman. Namun mereka juga berharap lokasinya tak jauh dari tempat mereka bisa menggarap sawah. Dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan.